Intro Dinas Pendidikan Wan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Festival Japin Carita Wan Mamanda Festival Japin Carita Wan Mamanda tingkat pelajar SMA Wan SMK Sederajat Sekalimantan Selatan ini baru pertama kali diadakan Kegiatan ini dalam rangka upaya pelestarian kesenian tradisional banjar Dinas Pendidikan Wan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Festival Japin Carita Wan Mamanda mulai 17 hingga 18 Desember 2019 di Gedung Balai Rungsari Taman Budaya Kalimantan Selatan Jalan Hasen Basri Kayu Tangi Banjar Masin Utara Kegiatan yang digelar bidang pembinaan kebudayaan ini dalam rangka upaya pelestarian kesenian tradisional banjar Kabit Bidang Pembinaan Wan Kebudayaan di Sdikbud Kalimantan Selatan Ahmad Subakti Wahir Takwande Prima TV Jelang Tengah Hari 17 Desember 2019 Mamadahakan Festival Japin Carita Wan Mamanda tingkat pelajar SMA Wan SMK Sederajat Sekalimantan Selatan ini baru pertama kali diadakan Festival yang digelar selawas dua hari ini Ujar Ahmad Subakti merupakan upaya pelestarian kesenian tradisional yang dilakukan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Sehingga diharapkan kaum milenial ini bisa turut menjaga wan melestarikan agar seni budaya kadat tergerus jaman minimnya jumlah peserta yang mengikuti Festival Japin Carita ini Ujar Ahmad Subakti lantaran berbenturan dengan jadwal ulangan ke depannya akan menjadi evaluasi agar pelaksanannya nanti bisa lebih meriah apalagi Mamanda Ujar Ahmad Subakti sudah ditetapkan kementerian sebagai warisan budaya kadat benda apalagi dalam rangka peset kasar 2020 oleh Pak Gubernur kita meningkatkan budaya jadi dengan budaya Indonesia maju dengan budaya Kalimantan Selatan Pak ada harapan gak Pak festival kayak gini diminati antusiasnya oleh para pelajar sendiri Pak? Insya Allah ke depannya kita tetap bersinambung dan akan kita beritahukan terlebih awal mungkin waktunya akan kita geser sehingga anak-anak muda kita khususnya dari kabupaten kota tidak ada lagi alasan ini tidak mengikuti tidak mengikuti Pak pemenangnya akan di apakan pernah tiba-tiba dibina atau ada pengiriman kemana? tidak ada karena kita hanya menjaring saja tapi mudah-mereka selalu bersinambung dan nantinya ke depan tetap menjaga pelastarian budaya Mamanda kita karena Mamanda sudah masuk PBTB warisan budaya kadat benda nah dengan Jepin Caritra tahun depan kita usahakan masuk lagi warisan budaya salah seorang peserta siswa SMK Negeri 2 Banjarmasin Sri mengakui bila waktu latihan untuk mengikuti festival ini terlalu pendek walaupun waktu latihannya singkat tapi mereka optimis bisa bersaing dengan sekolah lainnya Sri menyatakan festival ini adalah untuk menambah pengalaman sekaligus juga lebih mencintai seni wan budaya Banjar sekarang itu kan seni tradisional ini sudah tenggelam gitu loh dapatnya yang modern-modern jadi dengan adanya diadakan festival ini mungkin kita tuh bisa lebih mengembangkan lagi seni tradisional dan kita bisa mengenal lebih jauh lagi seni tradisional kita tuh terlalu memprioritaskan handphone, gadget, ataupun yang lainnya karena kita, terutama untuk anak pelajar karena anak pelajar itu tuh kan fokusnya di sekolah, belajar jadi kita tuh fokus aja di belajar karena kadang anak zaman sekarang itu tuh kan sudah terpengaruh dengan gadget, handphone, dan lain-lain jadi kadang kita tuh harus lebih apa, dengan untuk anak pelajar itu tuh lebih dibangun jiwa-jiwa gitu nah supaya lebih rajin belajar biar nggak terlalu fokus kepada gadget Festival Japin Ceritan yang dinilai oleh tiga orang dewan juri ini diikuti SMK Negeri 2 Banjarmasin SMK Negeri 3 Banjarmasin 1SM APGRI 2 Banjarmasin SMK Negeri 3 Banjarmasin AMBRI 2 Banjarmasin MBRI 3 Banjarmasin